Assalamualaikum selamat datang di youtube channelnya suka suka depi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya supaya kalian dapat menu-menu terbaru dari kami happy watching di video kali ini saya ingin berbagi resep tentang pembuatan donat ikan ini solusi untuk anak yang tidak suka ikan ya bun padahal ikan itu banyak sekali manfaatnya cara pembuatannya sangat mudah ya dan pastinya enak pertama kita siapin dulu chopper kalau kalian tidak ada blender juga gak apa-apa disini saya pakai ikan patin saya rebus dulu dengan daun salam kemudian saya pisahkan antara daging sama tulangnya masukin juga kentang kentangnya juga udah saya rebus dulu daun bawang dan juga bawang bombaynya terakhir saya juga masukin tepung panirnya kita chopper dulu ya karena disini chopper saya kecil jadi kita chopper dulu supaya dia agak halus sedikit kemudian saya masukin bawang putih kalau kalian untuk lebih harum lagi bisa kalian goreng dulu kemudian gula dan garam secukupnya disini saya juga pakai kaldu jamur dan terakhir saya pakai lada saya chopper lagi sampai benar-benar halus ya seperti ini kira-kira kalau udah kita aduk-aduk dengan spatula disini saya masukin dalam plastik kemudian saya gunting di ujungnya dan saya bentuk ring seperti ini seperti donat kalau udah saya akan tutup dengan plastik kemudian saya diamkan di freezer sampai dia membeku dan mengeras seperti ini kemudian saya masukin ke tepung maizena telur dan juga tepung panirnya ya agak ditekan-tekan dikit ya supaya dia lebih menempel dan ternyata dapatnya banyak loh itu bisa kita simpan sebagai frozen food atau sebagiannya bisa kita goreng kita goreng sampai golden brown seperti ini ya nah donat ikannya udah jadi bisa kita tambahkan dengan saus keju saus tomat ataupun saus sambal ya serius ini enak banget crispy di luar dan lembut di dalam ikannya benar-benar terasa bisa dijadikan cemilan juga dan dijadikan lauk untuk si kecil juga bisa kalau ikan patin ini terasa lebih amis kalian bisa mengganti ikannya dengan ikan tenggiri ataupun dengan ikan gabus ya dan kalian juga bisa menambahkan sayur di dalamnya bisa kalian rebus dulu ataupun kalian masukin langsung ketika di chopper semoga resep ini bermanfaat dan selamat mencoba